hai hai oke guys kita lanjut lagi di game yang lainnya di mesin lainnya sekarang antara Zeno Zenit eh Zeno Zenit melawan NTT7 ya langsung aja let's go masih di grup A guys jadi wildcard msc-2024k Zeni Zeno Zeno Zenit Zeno Zenit versus NTT7 dan siapa namanya Zeno Zenit ini cukup kuat ya biasanya juara mekong di juara mekong dia pengen di sana di dengan ada yang hilang seketika daerah takat mudah sekali untuk bisa menghancurkan bagaimana dari setelah edisi lalu sandainya memang kakak jadi diriak bener-bener full ya ada msc karena ada wc wc perempuan laki-laki mwi aduh udah game pos oke guys kita langsung masuk aja ke game-nya ya cukup lama tadi game posnya karena ada problem segala macam harus repeat lagi ah game pos lagi oke berarti udah ngedraft tiga kali ini yang ketiga kali ya guys ya draftnya udah ganti dadah permasalahan lagi nih akhirnya seleskian lama kita nunggu guys dyroth jungle untuk hide on bush sementara itu kalau kita bandingkan dengan rejo sebagai link yang ini akan menandasakan bahwa tadinya mereka akan bermain dengan tempo yang berbeda karena dyroth lebih lebih early game dan shulker sudah harus mengeluarkan flicker di early game yang begitu cepat Zeno Zenit entity entity 7 ini akan membuat bagaimana early dari entity 7 akan lebih nyaman lagi pertama pagi Erwin karena Erwin disini membawakan flicker jadi bisa langsung gunakan dispense tome minon view ketika level keempat ini akan menjadi sebuah pertanda yang cukup positif bagi temen-temen dari antif 7 semenjak adanya satu battle spain yang hampir kuat ternyata sudah ada yang early seperti flicker waduh dimana nih tuh gak ada namanya apanya dimana mereka membawakan dua masih belum misi ya ini akan ada sedikit pembeda sehingga mungkin mereka akan berfokus kepada anti CC dengan kehadiran dari shocker dan juga hehehe fury masih farming musikin juga akan bermain dengan sedikit save tapi mungkin melihat referensi dari game ini sebelumnya atau match yang pertama bermain dengan roger play save itu kayaknya bukan jadi opsi yang bagus melihat untuk di early game kayaknya mereka juga masih punya power ya dibandingkan dengan beberapa marksman hide in a bush on a bush ini dia sudah perlu worknya hehehe Zeno Zenith lawan NPT 7 lawan NPT 7 ini akan menjadi sebuah pertandingan yang cukup menarik karena direct memiliki keuntungan lebih ketika berada dengan link yang dimana linknya perlu banget untuk ambil purple buff terlebih dahulu waduh waduh kesananya belum dapet empat lah penalti zone flicker ini retri nya retri busuk guys hahaha tremor tangan hehehe tremor tangan tremor tangan hehehe kecepetan banget dapet akhirnya ruby nya dapet dan melihat tidak ada purify juga ini mau gak mau ya temen temen dari Zeno Zenith akan mencoba untuk memaksa melakukan team fight lagi mereka ingin mencuri perhatian lagi dengan menggunakan ruby juga jenorth yang baru sudah mengambil satu langsung skype search GP nya lihat nih guys ya cepetan banget tekan nya dia takut mati ini retri 2 wah gili itu baru gila guys diversennya kaget terheran heran uh gila ternyata juga ternyata ini ke tremor aja barbara oke link battery gak ada wih hilang iya untung dapet ternyata ngel Internet atau di ini ternyata pakai dengan beberapa poin kill, membuat Joe juga agak kesulitan untuk bisa mendapatkan haruniformnya Malkinyo melakukan sudi nyal kali di Profesor kami, Anti the Seven Mereka kembali akan cukup memegang mencukupkan turtle, tapi yang terambil kembali itu menjadi pilihan yang sangat salah untuk mereka Ya, mereka harus cover hide on bush-nya dulu sih Karena kalau Erwin melepaskan hide on bush-nya lagi dan tidak ada follow up Pertama, untuk cover terhadap turtle setup Ini akan menjadi sebuah malapetakak awal Amanahnya, S-nya mana Datang oskopee kan, oskopee datang penalti zone Dan Lee nya lagi yang dapet, wih gila chan nya ngeri guys Tuh, pernah tembok Roger, uh triple kill, maniak kah Eh maniak, bakar Diversionnya gagal Untung aja Diversion disitu ada-ada aja Jangan sombong dulu entity Belum menang Diversion Di comeback-in nangis nanti Diversionnya gagal Secara poin kill Bahkan sampai zippy Ini hampir Terpaksa untuk bisa di shut down Di anima teman lain Wah, bisa dibilang Profesor KB Gelok chan Di sana ya Ngeri banget loh Kipling luinya Yang benar-benar cukup bisa menggigit Dan bakal di depan sana Mereka berlakukan rotasi Sebelum menunjukkan objektif Sebelum menuju ke dalam timfad berikutnya Atau objektif Terhadap tartal Mereka akan coba tumbangkan Satu point kill Atau at least Minimal akan mereka mendapatkan satu buah Wihihi Pinotor mati terlalu gredi yang mencoba mendapatkan kalau ngaksa in enggak ada di situ pertukaran kenapa aku bisa bilang enggak ada harusnya Erwin itu enggak tumbang dan bahkan kondisinya mereka masih bisa langsung wih tuh Flicker gua diloncatin esmeralda gini mati Zon datang link ini dan mati itu yang daerah terlalu nafsu banget Hai dari hai hai adalah 410 tapi gua beda seribuan bus purify saatnya dibalasin balik ini tidak ada ulti soalnya Hai hampir mereka melakukan sedikit spare yes percayaan untuk mereka tidak terlalu punya power split bus spare waktu di arah top plane spare waktu di midland karena ngeliat karatartole yang sudah habis dan hanya satu yang didapatkan oleh entity seven kondisinya adalah Zeno Zenit yang punya power lebih walaupun dia kalah dari kondisinya poin dengan adanya rotasi link itu yang harus kita coba garis bawah tapi informasi yang telah didapatkan kali ini ketika uuuuh ini masih selamat kondisinya wah gila ini udah sakit banget sudah stressannya kena wah gila brutal banget ini mainnya ada di lebih banyak lagi dan itu dia jadi dari mereka anggih sebet berhasil mendapatkan point kill sebelum objektif bersaat jadi dimana anti-sebet ini benar-benar tidak boleh diadu dalam kondisi untung ketika mau ada objektif tim Zero Zenit harus hilang cuma karena rotasi cepat akan terjadi dan bakal lihat kita dari para pasukan Entity 7 mereka dengan sikap untuk melakukan clear Minia no power of split bus dari sosok seorang ini tidak bisa ngapain Oh sekarang kalau ini SM nya udah enak dong ya Halo ngomong-ngomong timnya siapa mungkin esmu sekarang nih Hai esmu tuh hmm ada dominan Hai nah tidak armor-masukan dari tim antity 7 mereka berpulgahan buku dengan adanya cantik armor antik liras ya perotnya untuk nanti spasiling sama moskop emoskop apa Roger ini adalah sebuah jawaban dimana cantik udah punya power kalau rencana nanti akan ada winter sangat kuat tapi semakin lama game berjalannya lebih berbahaya mereka harus cari celah sebanyak mungkin penuh bisa menanggap gamenya jangan sampai nanti linknya malah bisa dapetin splitpush dan ternyata malah linknya jadi snowballing gitu loh dia di late game late game momen yang saat mematikan begitu teman-teman dari 7 karena late game dari 7 hanya berharap kebanyakan fury yes tapi kalau melihat menuju ke arah objek selanjutnya Jangan sisi kemungkinan besar ya menurut aku ya entity 7 ini diting 50 Coba maksa aku enggak tahu arah mana akan coba mereka bahwa ya lagi-lagi Cian ya apa lagi kasih kecang hai 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 gilocan gelo-gilocan tapi iya lo ini aja ya gameplaynya sih belum gelo menurut aku ya cuma lo ini aja dulu ini khabar PT perhatikan lebih sih terutama kalau kita baru guys jangan lupa pakai stiker ini bencana ya guys ya udah ada di in-game ya guys ya ini sedikit-sedikit mulai nge-kecap mulai ngedeketin nih tapi ternyata mereka akan coba membuka visi terlebih dahulu dan satu informasi yang cukup panggah adalah Spera dan dia rata-rata Profesor ya dan ini kalau ngomongin soal konsil play-u mereka yang musim apa-apa ketinggalan ternyata mereka akan mencari channel hilang ngapain nih jadi kelujurnya bukan mereka mendapatkan objektif karena kalau mereka gak dapatkan objektif ini sama aja bodong Profesor tapi jujur sih dalam keadaan lose condition Zeno Zenith masih mampu untuk mengambil celah sedikit dan sekecil itu udah bisa langsung target ke Chan karena dari awal aku udah bilang ini Chan nya terlalu jauh Ranger masuk di belakang dia juga susah banget buat di target dan shocker sampai harus bikin winter crown karena dia udah tau karena dia mau di target nantinya sama heroin dan juga sama Chan itu gak bakal bisa terjadi tapi kalau di winter iya tetep jalan nih dan juga ada Joe disana yang menargetkan ke arah Luoyi oke dia masih bisa survive jadi bisa pakai diversion dia untuk belakang dan kondisinya adalah berbeda nya hide all boost dia bisa kelihatan wah cuman beda 3000 tadi 5000 bedanya mereka udah mulai tukar tuh Markinho dia coba turunin ke arah teamfight supaya ada cidat depan sana mencoba menarik ada Sarfuri wah minum furi dibalik hampir ah jenertnya jenertnya ah mati jenertnya dibalikin lagi gila gila caranya gak mati wah mati ke bakal ah mati ke jendot no way to run hahah 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 wuish hahah gak bisa ini pas banget ya kebakar ya kebakar kebakar yang artinya membuat nt7 dan bahkan ini kenapa ketika ada yang masuk jenatnya kena deliver damage dari jenat juga kalau tadi jenatnya gak deliver damage itu mungkin gak bisa dapet 1.0 dari jenat bentuk kanannya gak jadi adil dan bahkan di depan sana lihat joe nya gak coba dipukul mundur membuat para pasgaret dari nt7 mereka fokus kekal mainland 3 hitters serap fully dan itu dia ada power esmeralda nya tuh esmeralda agak tebel darahnya darah putihnya tuh siapa yang mau disain esmeralda sekarang ini kalau gak di orang merah amin gak akan mati ada pilihnya ada pilihnya agar nanti link masih bisa farming di bagian top laner untuk joe tapi mereka gak coba memaksa promesor wuuh surprise speaker gg wuuh chan nya wuuh kena tembok di gini in skill 2 link nya memoskop sudah habis stampers update terbang n guys nice try tuh dia yang super minion dateng dibawah aksain aja lah aduh sayang banget tuh flicker shocker nya wuuh kelebihan kelamaan wuuh 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 ada chani di belakang miss malah bener bener n ternyata hei gak kena wuuh 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 nice try zenozenith yang dibilang tadi sama kaya kena wuuh 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 Jangan lupa like, komen, share, dan sampai jumpa Dadah guys